Shalom semuanya, keluarga Yesus GGA yang saya kasihi. Nama saya Lani Ekowati, saya seorang single parent dengan dua orang anak laki-laki dan cucu dua orang. Suami saya sudah meninggal 14 tahun yang lalu dengan mendadak. Suatu perjalanan hidup yang tidak mudah buat saya. Banyak tantangan yang harus saya hadapi, baik di dalam pekerjaan, mungkin dalam hubungan dengan orang lain, atau di dalam hal-hal di mana saya harus mengambil keputusan. Saya baru sadari bahwa saya bisa hidup sampai dengan hari ini, semua karena kasih Tuhan. Sebagai janda, sebagai oma, sebagai jemaat GGA boomers. Saya percaya semuanya karena kasih karunia Tuhan. Yang saya baru berkenalan bahwa kasih karunia Tuhan itu sebetulnya adalah roh kudus. Setelah saya belajar dari Bible Study Apostle Indri Gautama. Sakarya 12 ayat 10 mengatakan, Lalu aku akan mencurahkan roh anugerah dan roh yang sungguh-sungguh berdoa ke atas keluarga Daud dan ke atas penduduk Yerusalem. Sudah beberapa bulan Apostle Indri mengajarkan kepada kita emosi sehat dan dewasa rohani. Sedikit demi sedikit, saya praktekkan apa yang diajarkan oleh beliau, yaitu dengan silence dan solitude. Baik dari Bible Study maupun dari sesi khusus EHS bagi jemaat GGA yang diadakan setiap hari minggu, yang hasilnya sangat luar biasa dalam mengatasi emosi saya. Saya menerima pewahyuan bahwa datang menghadap hadirat Tuhan setiap hari itu adalah atas undangan Tuhan Yesus secara pribadi. Itu dikatakan di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pewahyuan kedua yang saya belajar adalah, bahwa berdiam dirilah di hadapan Allah dan nanti-nantikanlah Tuhan. Itu ada di Masmur 37 ayat 7a. Dan ini adalah kehidupan rohani sejati yang dikenal dengan nama Solitude, Silence, and Stillness. Ini merupakan sebuah kebiasaan baru yang saya perlu ciptakan untuk hidup dengan menyadari kondisi kesehatan emosi saya. Karena tanpa slowing down dan berhenti, saya tidak akan mengenal kondisi jiwa saya yang sesungguhnya. Dan untuk menciptakan kebiasaan baru ini tidak mudah. Butuh kesadaran saya sendiri yang mau sehat secara emosi dan dewasa rohani. Maka saya memutuskan untuk disiplin rohani setiap hari, minimal dua kali sehari sesuai tuntunan dari buku Day by Day. Saya mau memberitahukan kepada Anda sekalian, jika Anda hanya coba-coba saja, Anda akan kesulitan untuk menjadi tekun. Rasul Paulus menasihatkan anak rohani kesayangannya, haruslah kita latihan beribadah. 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latih dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, saya mau bagikan hasil luar biasa dari memiliki New Habits Silence and Solitude ini. Beberapa waktu yang lalu, saya baru mengalami suatu peristiwa yang sangat mengagetkan dalam hidup saya. Karena tiba-tiba saya dimaki-maki oleh seseorang melalui telpon dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, dengan kata-kata kotor yang tidak pantas diucapkan, tanpa saya tahu apa sebabnya. Kejadian tersebut, pagi hari setelah saya selesai Silence and Solitude untuk day by day, sebelum saya memulai aktivitas harian saya. Saya berpikir, orang ini orang yang tidak tahu sopan santun. Menelpon orang tanpa tanya, bicara dengan siapa, langsung saja keluar kata-kata matian. Jujur dalam hati, saya ingin juga membalas kata-kata. Tetapi saat itu, roh kudus menahan saya untuk membalas dengan kata-kata. Itu kejadian yang aneh sekali. Saya bisa diam, mendengar semua kata-kata matian itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sampai orang tersebut menutup telpon, saya pun juga menutup telpon. Surat Yakubus mengatakan, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk perkata-kata, dan juga lambat untuk marah. kata-kata matian itu masih terus tengiang di telinga saya. Rasa jengkel, kesal, marah, ada dalam diri saya. Yang saya lakukan setiap hari, adalah, saya terus tekun melakukan, silence and solitude, dari mulai dua menit, sampai bisa lima menit. Dari sehari dua kali, saya bisa merasakan, hati yang rindu, untuk berada bersama Tuhan, setiap harinya. Sampai kadang-kadang, saya lakukan tiga, atau kadang empat kali sehari. Dan, luar biasa, pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus yang lalu, pada waktu malam hari, setelah selesai, silence and solitude, saya merasakan, Bapak surgawi saya, begitu dekat dengan saya. Sampai air mata saya, mengalir. Karena saya merasakan, kasih Bapak yang, mengisi seluruh hati saya, seluruh jiwa saya. Saya merasakan, begitu dekat dengan Bapak. Seperti, Bapak itu sedang menggandeng tangan saya, dan saya pegang erat tangan dia, sampai saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, kecuali, yang keluar dari hati saya, dari mulut saya, hanya, Bapak, Bapak, itu saja yang bisa saya katakan. karena saya mengalami kasihnya yang begitu besar buat saya saat itu. Silent dan solitude yang tadinya, mau lima menit, saya tidak tahu selesai berapa lama. Saya tidak ingat lagi berapa lama, sampai jam berapa saya selesai itu. Setelah selesai, saya merasakan tenang, damai, dan seperti tidak ada beban. Semua kejengkelan, kesedihan saya, diangkat oleh Bapak. Dia dekat sama kita, yang remuk hatinya, dan hancur jiwanya. Masmur 34, ayat 19 sampai 20, mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya, saya tidak ada kepahitan sama sekali. Tidak ada ingin balas dendam, yang ada hanya hati yang tenang, damai, dan beban itu tidak ada. Dan saya siap menghadapi serangan-serangan orang, yang sakit emosinya, karena Allah sudah memberitahu, bahwa pasti akan ada kemalangan, bagi setiap orang benar. Mari kita baca di Masmur 34, ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi, Tuhan membebaskan dia, dari semuanya itu. sungguh saat saya terima dengan sekenap hati, undangan Tuhan Yesus, untuk pribadi, kepada setiap kita, karena disitulah, Yesus melakukan operasi emosi kita yang tidak sehat, dan memberikan kesembuhan ilahi, dan membalut semua luka-luka batin saya. Masmur 147, ayat 3, mengatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati, dan membalut luka-luka mereka. Malam itu, saya tidur dengan nyanyak sekali. Hanya roh kudus, yang bisa memulihkan hati kita yang terluka, kecewa, jengkel, atau apapun. Oleh karena itu, setiap kita, mengalami tantangan apapun, hanya Tuhan Yesus, yang sanggup menolong. Inilah, kesaksian saya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus, penyelamatku yang setia, dan semoga, kesaksian saya, menyemangati semua anggota keluarga Yesus, untuk tekun datang kepada, Tuhan secara pribadi, dan menciptakan kebiasaan baru, waktu pribadi dengan Allah, dua atau tiga kali per hari, dan kita semua, selalu berdiam di dalam hadiratnya, day by day, Tuhan memberkati kita semua. Amin. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.